Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdia Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai info singkat terkait dengan gaji P3K Oke, kawan-kawan, tawar bapak, ibu Dimanapun kalian berada Kita selalu berdoa dan sama-sama mendoakan Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Terkait masalah gaji P3K Kawan-kawan, tawar bapak, ibu Bisa langsung melihat besaran atau kisarannya Melalui WIP SSCISN BKN Caranya, silakan nanti dicari dalam pelatarannya Misa ingin melihat jenjang pendidikan apa Dimasukkan saja jenjangnya Kami contohkan, misal ingin mencari jenjang pendidikan SD Tinggal dipilih Study-nya, silakan dimasukkan Misal Sederajat Instansi, silakan dicari Apa yang mau dimasukkan Instansinya Kami contohkan Kabupaten, Orang Sungai Selatan Jenis pengadaan, silakan disesuaikan Misal, kami ingin melihat P3K Teknis Hingga klik Tombol Cari Otomatis hasilnya Biasanya, jika Ditemukan, akan muncul seperti ini Dimuat dari jabatan Instansi, unit kerja Formasi, dan seterusnya Dan juga ada Penghasilan Gajinya Atau kisaran gajinya Disini bisa dilihat Kawan-kawan Bapak Ibu Untuk SD Sederajat Dengan jabatan Pengelola Umum Pengasional Gajinya Berkisar 1,9 Sampai 3,8 Juta Untuk detilnya Bisa juga nanti dilihat Di bagian disini Untuk informasi secara detail Terkait masalah Pengelola Umum Pengasional ini Untuk aturannya Kawan-kawan Bapak Ibu Gaji P3K Diatur dalam Pengaturan Presiden Yang terbaru Ada pada Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengubahan Atas Pengaturan Presiden Sebelumnya Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan P3K Untuk tabelnya Biasanya Ada di bagian Lampiran Akhir Ini tabel Gaji pokok Berdasarkan Golongan Dan juga Masa kerja Golongan Atau MKG Untuk pembagiannya Standarnya Kawan-kawan Tau bapak ibu Berdasarkan Jenjang Pendidikan SD Sedang aja Nanti Masuk Golongan 1 SMP Sedang aja Masuk Golongan 4 SLTA Tadi Diploma 1 Sedang aja Masuk Golongan 5 S1 Tadi Diploma 4 Masuk Golongan 9 Untuk SD Sedang aja Tadi Nanti akan Masuk Ke Golongan 1 Kisaran Gajinya Dimulai Dari 1 9 Juta Dengan Masa kerja Golongan 0 Tahun Seterusnya Untuk SRTA Sedang aja Masuk Golongan 5 Dimulai Dengan 2 5 Juta Dan Juga Sarjana Masuk Golongan 9 Dimulai Dengan 3 2 Juta Untuk Secara Lengkap Nanti akan Ditambah Dengan Komponen Dan Tunjangan Gaji Untuk Perhitungan Gajinya Sama Hanya Dengan PNS Biasanya Ada Tunjangan Suami Atau Istri Jika Sudah Menikah Atau Kawin Ditambah Dengan Tunjangan Anak Jika Punya Anak Begitu Juga Nanti ada Tunjangan Khusus Atau Tunjangan Lainnya Tergantung Pengaturan Yang Berlaku Bisa Ada Tunjangan Pajak Ataupun Tunjangan Lainnya Dan Juga Kalian-Kalian Atau Bapak Ibu Akan Diberikan Tambahan Penghasilan Biasanya Secara Terpisah Untuk Uang Makan Dan Tunjangan Kenerja Tukin Uang Makan Nanti Dihitung Berdasarkan Kehadiran Tahan Kerja Sedangkan Tunjangan Kenerja Biasanya Berdasarkan Table Atau Grade Golongan Kenerja Masing Sesuai Dengan Pengaturan Instansi Kementerian Atau Lembaga Tempat Kita Bekerja Biasanya Antara Satu Instansi Atau Lembaga Ada Perbedaan Terkait Masalah Tunjangan Kenerja Atau Tukin Intinya Kawan 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 Tau Bapak Ibu Untuk Pembagian Gulongannya Tadi Berdasarkan Junjang Pendidikan Dimulai Dari Gulongan 1 Untuk SD Sedang Aja Gulongan 4 SMP Sedang Aja Gulongan 5 SLTA Tadi 51 Sedangkan Sarjana Tadi 54 Masuk Gulongan 9 Untuk Sehingga lengkap Dan Detil Tentunya Mengacu Pada Pengaturan Yang Berlaku Salah Satunya Tadi Pengaturan Berkseder Nomor 11 Tahun 2024 Oke Kiranya Ini Saja Info Singkat Yang Bisa Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Tapan Jelasan Kami Terdapat Kepungan Tapan Akhirnya Kami Sudah Nancopan Nobil Taufik Wa Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Beto